KUHP tak buka, susah gak berkeluar ini. Sementara itu pesan pendek dari Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo yang diterima Jaflianto ditafsirkan oleh ahli dan agnisi jauh dari nada ancaman. Kata-kata yang tergandung di dalamnya mengimplikasikan penegas hukum harus benar-benar jujur dan adil dalam menjalankan kewajiban. Atau pemahaman tentang pengancaman dalam KUHP dan Undang-Undang ITE itu tidak sama dengan pengancaman dalam bahasa sehari-hari. SMS itu pintu masuk aja untuk mengkriminalisasi. Saya pikir gak ada alasan yang kuat. Karena SMS itu sebagai warung negara, Pak Hari Tanu juga berhak untuk menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu yang hukum tidak menjadi alat kekuasaan. Kalau pendagang hukum yang benar akan bilang, ya bagus, lakukan itu. Karena saya juga pengen mempendagangkan. Jadi kalau kamu bisa membereskan pendagang hukum yang tidak benar, itu bagus. Jadilah pemimpin. Ya kan begitu, seorang pendagang hukum yang benar harus mendukung. Demikian Lintas Peristiwa. Perkembangan berita lainnya disaksikan di Lintas Putang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Deskita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.